Setelah menikah dan memutuskan untuk pindah ke Pulau Dewata, Bali, putri aktris senior Lydia Kandau, Nana Mirdat, memang semakin jarang terlihat di layar kaca. Bahkan setahun belakangan ini, Nana justru terlihat lebih aktif mengurus bisnis kosmetiknya. Lalu, sebenarnya apa alasan yang membuat Nana tertarik untuk berbisnis kosmetik? Aku memang dari dulu tuh sangat suka sama yang namanya makeup. Dan kebetulan begitu kemarin kayaknya lagi in banget nih makeup-makeup lokal, jadi aku pengen punya juga. Kalau untuk bersaing gimana ya? Bukan bersaingnya sih, aku lebih ke setiap orang pasti punya selera yang berbeda. Misalnya ada artis-artis yang punya kosmetik, aku yakin selera mereka belum tentu sama dengan selera aku. Jadinya buat aku bukan seperti saingan, tapi lebih ke kita memberikan, aku memberikan apa yang menurut aku bagus dan orang lain memberikan apa yang menurut mereka bagus. Keputusan Nana Mirdat untuk fokus di dunia bisnis dibanding menekuni profesi entertainer yang jam kerjanya seringkali tidak menentu, memang saat ini dirasa sebagai keputusan yang tepat bagi dirinya dan keluarga. Lantaran dengan berbisnis, Nana mengaku bisa memiliki waktu yang cukup untuk mengurus kedua buah hatinya. Aku sih sebisa mungkin di saat aku pergi ke kantor, di saat aku kerja, begitu mereka jamnya pulang sekolah aku ada di rumah. Buat aku mereka masih tetap prioritas utama. Lalu bagaimanakah nasib karir Nana Mirdat di dunia seni peran? Apakah Nana kini benar-benar telah memutuskan untuk berhenti berakting? Stripping kayaknya lagi memang gak bisa, karena masalah waktunya aja sih. Kalau stripping kan masalahnya kita gak tau apa ini kerjanya dua bulan, apa ini kerjanya satu tahun, kan gak tau gitu loh. Jadi aku gak kepengen gak bisa prediksi. Kalau berhenti pasti kangen, cuman ya memang aku harus hidup aku sekarang ya udah di Bali. Siliat adikku aja deh, biar adikku yang ngekting.